Intro Marcel Radival atau yang dikenal dengan pesulap merah kini tengah menjadi perbincangan publik pasalnya ia berhasil membongkar teknik sulap palsu yang dilakukan oleh Gus Samsudin untuk pengobatan kini pandepokan milik Gus Samsudin telah ditutup pesulap merah tersebut mulanya membongkar teknik sulap palsu yang dilakukan Gus Samsudin di podcast Daddy Corbusier ia mengaku membawa keris istimewa yang kerap digunakan dukun dengan sebutan sebagai keris petir Marcel menyebut bahwa keris tersebut sering dipakai dukun untuk alat pembersihan menurutnya banyak dukun yang menggunakan keris dengan tombol remote sehingga seolah-olah keris tersebut dapat mendeteksi penyakit yang digerita oleh pasiennya diketahui pesulap merah tersebut memiliki penampilan serba merah mulai dari rambut hingga pakaiannya saat ini Marcel Radival, pesulap merah masih mengenyang pendidikan di bangku kuliah hobi sulap tersebut ditekuninya sejak duduk di bangku sekolah setelah itu ia memutuskan untuk membuat kegemarannya itu menjadi pekerjaan ia memulai keadirnya sebagai pesulap hebat dengan bergabung tanggerang hipnotis community namanya semakin populer setelah tampil di podcast Denny Korbusier pada tahun lalu pada tahun 2019 Marcel juga pernah mengikuti Magikom sebagai peserta kini ia dikenal sebagai youtuber dengan konten membongkar ilmu sulap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!